selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jadi di sini ada satu hal yang bisa dikatakan bahwa penetapan sima, kalau yang prasasti Bumanding itu dalam bentuk sawah yang luasnya empat tampah, nah ini kemudian ditambah lagi dengan tanah ya, tanah sima yang berada di daerah atau katakanlah dukuh, mungkin dukuh sukat, desa jurungan, wataknya watak Pagerwesi. Jadi ada penetapan lagi, jadi kemungkinan bahwa Gunung Hyang ini memang merupakan gugusan percandian yang sangat penting, sehingga kelihatannya sima yang sudah ditetapkan, yaitu yang di Bumanding itu kelihatannya tidak mencukupi untuk merawat, dan juga untuk keperluan-keperluan upacara kelihatannya tidak cukup, nah sehingga kemudian ditetapkan sima yang lain, yaitu dalam bentuk tanah, kalau tadi dalam bentuk sawah, nah sehingga di sini Raka Rayan Isirikan menetapkan tanah yang berada di tempat lain lagi, ya jadi wataknya tadi kalau yang pertama berada di watak Sirikan, ini di watak Pagerwesi. Jadi biasanya di Pagerwesi juga ada Rakai Pagerwesi. Jadi kemungkinan besar penetapan sima dalam bentuk tanah ini merupakan tambahan bagi bangunan suci yang disebut Prasada I Gunung Hyang, karena kemungkinan besar bahwa sima yang telah ditetapkan itu ternyata tidak mencukupi ya untuk membiayai perawatan, kemudian juga renovasi, dan juga keperluan-keperluan upacara yang berkaitan dengan bangunan Prasada yang ada di Gunung Hyang itu. Nah sehingga Raka Rayan Isirikan ini mencoba menambah simanya itu dalam bentuk yang dulu sawah, sekarang ditambah dengan tanah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.